Gubernur Jawa Timur Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifah Indar Parawansa 5 hari sebelumnya kita mendapatkan curat untuk membawa air dan tanah dari masing-masing provinsi Nah kebetulan Ibu Kota baru ini kan namanya Nusantara Nusantara ini yang mencetuskan pertama adalah Mahapati Gajah Mada Dan itu yang akan menjadi nama gitu di Ibu Kota yang baru nanti Sehingga legasi Jawa Timur karena ada tempat yang oleh para sejarawan Itu diyakini sebagai tempat ikrar sumpah palapanya Gajah Mada Itu di daerah Kedaton ya kita kesana gitu Saya pada dasarnya relatif banyak mendengar para budayawan, para sejarawan dan tokoh-tokoh adat di Mojokerto Terutama Trawulan termasuk Juru Kunti Dari diskusi bersama mereka kemudian diputuskan air yang akan diambil itu dari buju tipe Tipe ini, ini, ini Jadi ada sumber mata air Panguripan, ada Jolo Tundok, ada Mbeji Ada yang di luar Mojokerto sesungguhnya di hulunya Sungai Berantas Kenapa hulu Sungai Berantas? Karena menurut para sejarawan, dulu Empu Sendok memindahkan kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur Setelah mengetahui bahwa ada Sungai Berantas yang memungkinkan bisa mengaliri daerah kerajaan dan masyarakat Supaya bisa lebih makmur, kira-kira begitu Maka nulah dibagi ya teman-teman untuk mengambil di tujuh titik itu Lalu tanah, diambil di mana? Tanah di mana dulu istana Mojopait pada saat Ratu Tribwana Tunggadewi Yang patihnya Gajah Mada itu oleh banyak sejarawan itu dipercayai di Kedaton Itu untuk Istana Barat Kalau Istana Timur sendiri, Kumitir baru ditemukan justru di tahun 2020 Nah, dari dua istana itulah kita mengambil tanah Istana Barat dan Istana Timur Kedaton dan Kumitir Kemudian ada juga tanah yang diambil dari makamnya Raden Widjaya Raden Widjaya ini kan dalam sejarah ditulis sebagai pendiri kerajaan Majapai Nah, dari para sejarawan setelah bermusyawarat itulah Titik tanah diambil dari mana? Titik air diambil dari mana? Kemudian prosesinya seperti apa? Saya ikut kesepakatan mereka Kira-kira gitu Oke, jadi kalau airnya diambil dari tujuh titik Kalau tanahnya dari berapa titik Ibu? Tiga Tiga titik ya? Jadi Kedaton, kemudian Kumitir, kemudian Makam Raden Widjaya Kedaton, Kumitir, Makam Raden Widjaya Oke Bu Hovifah mungkin ada sebelumnya Kenapa Bu Pak Jokowi, Pak Presiden Melakukan ritual tradisional ini? Apa sebenarnya harapannya? Mungkin ya, dari sisi filosofi tanah Manusia itu kan dibuat dari tanah Lalu kemudian ada proses Bagaimana pembentukan janin Manusia dibuat dari Terbentuk ya, dari Ofum dan firma Berarti dari air Air juga sumber kehidupan Nah, Indonesia ini begitu banyak Kerajaan-kerajaan yang kemudian Membentuk menyatukan diri Menjadi NKRI Rasanya ini proses revitalisasi Dari seluruh keberagaman Revitalisasi dari seluruh budaya Kearifan-kearifan lokal Sumber-sumber referensi kehidupan Menurut saya Ini sesuatu yang bagus sekali Bahwa revitalisasi dari proses kebineka tunggal ikaan Memang tidak boleh berhenti untuk terus bisa diata Nah, kemudian masing-masing gubernur Pada saat menyerahkan tanah Ceritalah gubernur ini Ini tanah dari mana Lalu ketika menyerahkan air Para gubernur juga menyampaikan kepada Pak Presiden ini Air dari mana Nah, dari situ misalnya yang terakhir kan Kaltim Kaltim menyampaikan bahwa ini Yang dominan adalah Tanah dari Kerajaan Kutai Kartanegara Kerajaan Kutai Kartanegara itu adalah Kerajaan paling tua di Indonesia Dan seterusnya Dan seterusnya Sumatera Selatan menyampaikan Tanah dan air itu dari Kerajaan Sriwijaya Jadi Maluku Utara misalnya ya Maluku Utara menyampaikan bahwa Di Maluku Utara itu ada 4 kerajaan Maka tanah dan air ini diambil dari Kerajaan Ternate, Tidore, Bacan, dan seterusnya Jadi kita menjadi diskusi secara khusus Kerajaan di daerah masing-masing Sumer air dari daerah masing-masing Ada yang daerah Tidak ada kerajaannya Tapi bahwa Disitu Ada sumber-sumber air Misalnya Kalimantan Tengah Menyebutkan bahwa Ini air dari mana Air ini dari Lima Pertemuan lima Aliran sungai Dan seterusnya Menurut saya Indah Karena hari ini itu Tidak banyak Katakanlah milenial Yang tertarik Untuk baca-baca sejarah Gitu kan Selalu kemudian diajarkan Sudah Jangan noleh ke masa lalu Padahal tidak akan aris Kalau kita tidak melihat ke belakang Untuk menentukan Pijakan kita hari ini Dan membuat forecasting Prediksi Antisipasi Mitigasi Untuk menatap ke depan Jadi kan Keseimbangan kehidupan itu penting Supaya balance Di antara Masa lalu Masa depan Dan hari ini Kita berada pada Posisi di mana Saya rasa gitu Tapi Bu Sebelumnya itu memang Di dalam surat Minta diambilkan Dari tempat-tempat Yang bersejarah Dalam surat Yang dikirimkan Ke provinsi-provinsi itu Tidak juga Pada dasarnya Masing-masing Diminta Membawa Tanah Dan air Dari provinsi Masing-masing Saya juga Tidak ada janjian Dengan masing-masing Gubernur Tapi ternyata Masing-masing Membawa Tanah Dan air Dari sesuatu Yang memang Memberikan referensi Persembuhan Kehidupan Di masing-masing Provinsi